Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Kemarin lawan Jepang latihannya sangat bagus, anak-anak punya optimis. Memang, kan kembali kita sebagai bangsa, walaupun kalah kelas, kan harapan itu harus ada. Apakah seri, apakah menang, atau kemarin kalau kalah pun maunya 2-0, jangan 4-0. Dan kalau saya lihat, hari ini sama ketika lawan Jepang, mereka dalam suasana yang baik dan positif. Tapi mereka tahu lah, game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Kalau nggak percaya, ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kenapa kita bisa buktikan di U23, ya kita fight, kita fight, kita fight, masuk playoff, kalah, tinggal satu game tidak masuk Olimpiade, ya sudah. Tapi kan kita usaha. Yang saya tidak suka, kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita harus menang, tidak menang. Nah, ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain, semua secara terbuka. Bahkan saya bilang di kata-kata kemarin harus semua berintrospeksi diri, betul kan? Gitu loh. Jadi saya tidak mau. Itu salah-salahan. Dan saya tentu di sini pekerja keras. Saya selalu dalam posisi seorang pemimpin yang selalu mencari target. Kalau enggak ya jangan kasih saya. Itu yang saya dorong semua. Pak Erick, apa yang masih baik? Di ruang ganti kemarin? Ya di loko room kemarin ya tentu mereka down. Karena mereka ingin sesuatu yang luar biasa. Karena memang kemarin kan pelatih Jepang sudah bilang bahwa kualitas pemain yang ada di tim nasional ini kualitas yang... Saya rasa kita enggak pernah lah punya kualitas tim nasional sebagus ini gitu. Jadi ini kualitas yang bagus. Jadi ya kita harus bisa memanfaatkan kualitas ini. Dan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara. Mereka juga harus selesai main balik segala. Ada resiko cedera. Kevin Nix ini kan cedera. Dia lagi usaha recover. Tapi kan cedera. Dan tentu buat klubnya yang sedang bermain di Liga Champions juga merasa kehilangan. Buat dia secara individu juga ya... Ini sesuatu yang menurut saya kan juga buat dia sesuatu yang di luar dugaan. Karena kenapa? Memperkuat tim nasional Indonesia tidak dapat apa-apa. Dalam arti benar-benar mereka merah putih saja. Mereka tidak ada kompensasi apa-apa. Jadi kita juga harus mengerti bahwa mereka gabung ini karena sebuah proyek besar. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah. Nah ini yang semua harus mengerti gitu. Ya kalau gini. Kalau tim dan Dion itu kan kita siapkan buat U20. Dan mereka sudah ikut uji coba di tulun waktu itu. Nah sama ketika saya sampaikan ke Coach Indra, Coach Nova, dan para pemain U17-U20. Target kita ini sekarang Piala Asia. Bisa nggak lolos Piala Dunia? Terima kasih. 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 Terima kasih.